Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Untuk linknya ada di deskripsi Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website Dan buruan langsung aja cek instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian Pilih nominal diamondnya Pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya Karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com Linknya di deskripsi Halo semua sama tangan di celaka pemain Dan kali ini gue bakal bahas guys, gameplaynya untuk Moskov yang terbaru Jadi untuk di build susunan kali ini kita ada sedikit perubahan untuk susunan item dan talent yang dipakai buat Moskov Untuk emblem kita bisa pakai emblem Marsman Emblem Assassin juga boleh Cuman emang kalau untuk di gameplay video kali ini kita pakai yang emblem Marsman Dan untuk talent ketiganya kita pakai yang namanya talent Warcry Ini adalah talent yang mungkin orang masih belum banyak yang pakai Tapi tadi pas gue liat top global ada yang pakai satu orang top global nomor 7 Nah ini adalah talent Warcry tuh Jadi Warcry nyala Itu naikin damage semua skill dan basic attacknya Moskov Cara triggernya gampang banget Dia tinggal cukup skill 2, skill 1, basic attack itu udah nyala Warcrynya udah aktif Dan intinya dia harus kena ke musuh untuk beberapa skill tertentu Contoh kayak skill 2 nya Jadi jatuhnya Moskov ini pakai Warcry dia bisa Dan untuk pemilihan item kita pakai Winter Crown atau Winter Truncheon nama dulu Ini fungsinya adalah untuk nge-delay beberapa skill musuh atau buang skill musuh tertentu Nah untuk cuplikannya nanti gue bakal kasih liat Tapi untuk di game kali ini mumpung Winter Crown bukan item utama dan bukan item pertama Jadi kita bikinnya pasti nanti di item keempat Jadi kita pokoknya item yang intinya dulu Kayak Sabit Ijo, Corrosion gitu kan DHS Golden Atau Corrosion Golden dulu Nah ini kita coba rotasi ke atas dengan ultimate Karena ultimate nya Moskov ini emang bagusnya tuh bisa kayak gitu Bisa rotasi Kalau ultinya kena musuh Nah ini kita Esmeralda kita mati lucu sekali disitu dia Esmeraldanya Yaudah lah kalau udah mati dia coy Daripada kita udah ke atas Tapi gak dapet apa-apa Mending kita push turret gitu kan Plating turret Kalau bisa kita hancurin turretnya juga Jadi inti main Moskov adalah dengan penggunaan skill 1 nya Yang fungsinya skill 1 nya ini gak cuman nge-blink doang Tapi naikin attack speed juga buat Moskov Jadi selain dia nge-blink Kayak gini Dia juga naikin attack speed Nah ini ada cuplikan gue main Moskov pake Winter Truncheon di game sebelumnya Liat kita lawan siapa guys Kita lawan 1-1 1-1 nya W-O-N Kita hampir pecah marknya tuh Kita winter depan muka dia Jadinya malah dia yang ke outplay Tadi seandainya kita tadi pake W-O-N Atau gak pake winter Mark belakang kita tuh nyala tuh Otomatis dia bisa ulti nanti Nah kita winter begini liat Kalian liat tuh Halitnya tapping-tapping ulti Karena kita lagi posisinya tidak ditemukan Atau tidak bisa ditargetkan Otomatis kalau dia tapping ultinya tadi malah ke minion halitnya 1-1 nya juga sama 1-1 nya gak expect kita pake winter crown Ujung-ujungnya malah dia yang kena outplay Jadi winter crown ini Untuk beberapa hero marksman lumayan kepake Terutama untuk marksman yang tipe magic gitu ya Soalnya kan kita pake W-O-N kan gak worth it ya Lawan hero magic macam Nathan, Kimmy Nah itu gak cocok lah ibaratnya Nah contoh lain yang cocok buat winter crown Kayak tadi tuh kita lawan si 1-1 Jadi kita kayak ngegocekin marknya 1-1 Yang mungkin aja kalau kita tadi gak winter Dia pecah marknya dia bisa ulti Yang ya emang konsepnya mirip seperti W-O-N gitu ya Cuman bedanya winter crown ini dia gak bisa gerak Dia diem Dan dulu kenapa winter truncheon atau winter crown ini Gak bisa buat marksman Atau gak bisa buat yang fisikal Karena statsnya gak fisikal Sekarang adaptif Jadi dipake hero fisikal bisa Dipake hero magic juga bisa Jadi MM Selama dia emang perlu untuk kayak tadi Buat nge-delay skill musuh Buat buang skill musuh Atau buat ngegocekin musuh Nah itu winter lumayan kepake Oke Jadi untuk main Moskov Ultinya ini emang tujuannya jelas Dia itu harus kenain ke musuh Biar dia bisa teleport Jadi tantangan terbesar Atau mungkin yang susah dari Moskov ini Adalah di bagian ultinya doang paling Sisanya untuk cara main Dia emang masih seperti biasa ya Dengan gunain skill 1-nya Buat naik attack speed Skill 2 kita tombak musuhnya ke tembok Kita coba contoh ya Ini kan ada si Bruno nih disini nih Kita skill 1 Skill 2 basic attack begini tuh Itu ya bikin damage kita Ke musuh yang kena tembok gitu ya Akibat skill 2 kita Itu bakal naik damagenya Dan itu warcry dari tadi guys Nyala mulu Perhatiin ya Ini warcry nyala mulu Kalau kita inisiasi Kita kenain hitnya ke musuh Atau kita mungkin damage musuhnya Dengan gunain skill kita Itu warcry dari tadi Nyala terus Itu aktif terus Otomatis warcry ini Jadi bikin damage-nya Moskov Semakin sakit Walaupun Moskov udah kena nerf Nih warcry nyala lagi tuh Ini juga kita double kill Triple kill gak sih Triple kill juga Jadi pas warcry-nya habis Kita udah triple kill Jadi itu efek warcry Nyala semua tuh Kita ulti dulu ke Bruno Nah itu akibat dari Target Metode yang kita pilih Jadi kalau kita bisa pilih Target terdekat Otomatis yang bakal digebuk adalah Yang paling deket dengan Moskov Jadi Moskov ini sebaiknya Emang pilihan targetingnya adalah Target terdekat Karena emang dia itu Bisa gunain target yang paling deket Terutama mungkin musuh yang di depan dia Bukan Di depan musuh Ada musuh Nah itu kalau kita skill 2 Nanti musuh yang di depannya Nah itu nanti musuh yang di depan Bakal ngestun musuh yang di belakang Jadi nanti ujung-ujungnya Mereka berdua yang ngestun Makanya kita pake target yang terdekat Itu fungsi tujuannya untuk itu Ini kita adu gebuk sama Bruno Buset Uh sakit juga Bruno nya ya Hampir mati gue cuy Itu telat dikit adu gebuk itu Kita yang mati malah Ya walaupun Winter Crown baru jadi ini Gak sempet gue pake Maksudnya pas lawan Bruno Cuman ini kita saatnya pake gak sih guys Winter Crown Buat freestyle dikit cuy Hari-hari Cuman bisa freestyle aja Oke coba ya Lanjutin dulu Wah ini sih Inspire nyala Warcry nyala Oke nice banget Satu lagi Lucu banget emang Ibaratnya tuh kayak Bruno Wah harusnya lu udah mati nih Moskov Gue gebuk-gebuk dua kali udah mati harusnya Tiba-tiba jadi freestyle dulu Bos Kayaknya ada ulti sih Ulti deh Waduh buset gak nyangka gue ada si Haripnya dari kanan Oke untung mati juga itu tadi si Moskov Eh Moskov gue mati emang Mati juga si Bruno nya Itu tadi posisi emang Bagus banget tadi ya Kalo misalnya kita Jadi untung Gue cekin musuhnya ya Kita ulti lagi Kena juga Oh nice Ini gue pindah aja ya Nah kan ada juga nih Backup-an link nih Basic attack terus Dapet satu Ini juga harusnya dapet Mantep Ini kita hajar lagi Eh 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 Rame 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 Bentar 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 Tersabar Inspire nyala Terus nyamati juga nih satu Nah Ini juga satu lagi Sedikit lagi mantep Ini ini bentar freanya Tunggu dulu Oke maju Satu dua Basic attack Nice Gue tadi nunggu darah dulu guys Soalnya darah gue tuh masih Masih seper empat Plus juga tadi freanya lagi loncat Loncat kan nih Berarti lagi gala gitu loh Nice buat dapet maniak Itu war cry gue ya Itu efektifnya luar biasa sih Dari tadi ya Bantuin kita yang Damagenya Moskov nih Sebenernya jujur ya guys War cry ini Ngebantu banget untuk Damagenya Moskov Yang mungkin udah kena nerf Ini efek nerf yang didapet Sama Moskov nih Lumayan kerasa jujur Terutama di early game Jadi emang Harus punya metode lain Emang kita buat Cara main Moskov Untuk nutupin Untuk nutupin Cara main yang mungkin Sebelumnya Dengan versi damage Yang sakit gitu ya Dan sekarang Dengan versi damage Yang diturunin Emang Moskov nih Karena emang Meta buat Zaman waktu Nathan Sama Moskov tuh Kayak tiap hari Muncul ya Walaupun sekarang Masih bagus juga Dipake juga pun Masih di turnamen Tapi ya emang Cara main dia Gak bakalan Bisa seperti yang kemarin Dengan damage Dia yang dulunya itu Kayaknya emang Patut lah Kita harus ban Kalo gak kita ban Ya kita ambil Emang harus dua itu cuy Kalo gak kita ban Ya kita ambil Kalo misalnya udah musuh dapet Gak ada cara lain Cuman ngelawannya ya Paling enak Pake Nathan Kita hancurkan aja dah Udah gak bisa lagi pun Ini musuh nge-defense Musuh udah pada mati Lord juga udah pada masuk Minion juga masuk Jadi kurang lebih kayak gitu guys Untuk gameplaynya Dari Moskov yang terbaru Jangan lupa guys Untuk di like Di share Comment Dan di subscribe Channel ke permain Dan see you guys On the next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax